Equity valuation model. Cita-cita kita di dalam valuation ini, jadi kita melakukan secara fundamental analysis. Melihat. Security mana sih yang undervalued? Yang artinya value-nya itu undervalued, jadi kita harganya murah. Kalau ibaratnya beli mobil, beli mobil yang bagus tapi harganya murah. Atau kayak beli Mercedes C200, harganya di pasaran misalkan 300 juta, Anda bisa beli di harga 150 juta. Dengan kualitas yang sama. Jadi undervalued. Sehingga ketika Anda jual lagi di harga 300 itu dimungkinkan. Atau Anda beli rumah, Anda taksir nilainya kira-kira 500 juta, dijual oleh orang yang punya cuma 200 juta. Itu undervalued. Wah beli nih. Sehingga di dalam saat yang bersama ada arbitrat di sana. Anda bisa langsung jual lagi di harga 500 juta. Anda beli 200, langsung dapat keuntungan 2,5%. Jadi 250%. Nah, bagaimana finding undervalued securities itu cukup sulit. Valuation models, that valuation itu, suara saya kedengeran? Halo? Halo, kedengeran ya. Valuation models that stock market analysts use to uncover misspriced securities. Jadi, model valuasi ini digunakan oleh para analis untuk mencari mana sih saham-saham yang misspriced. Wah, ini harusnya sahamnya harganya 10 ribu nih. Tapi dijual di harga 5 ribu. Nah, valuation. Anda sebagai valuation analyst, stock market analyst, harus bisa memprediksi ini, harus bisa menawarkan ke klien, yang undervalued yang mana nih? Klien-klien tanya. Mbak Ratna, saham mana yang menurut Anda undervalued sekarang? Yang harganya harusnya 5 ribu, tapi dijual di harga 2.500. Sehingga kemungkinan besar ke depan dia bakal naik harganya nih. Kalau saham yang overvalued, harganya itu 3 ribu, dijual 5 ribu. Itu juga ada tuh. Jadi, overvalued. Jadi, Anda jangan beli saham yang overvalued. Anda beli saham yang undervalued. Sehingga, harganya bisa naik. Ada beberapa alternative measures, seperti menggunakan, salah satunya menggunakan dividend discount model. Itu, kita melihat secara periodik, berapa dividend yang diberikan, dan kita present value-kan. ada lagi menggunakan price earning ratios, kemudian juga ada free cash flow. Nah, the purpose of the fundamental analysis adalah untuk meng-identify stock yang dia misprice. Harganya itu dia, di bawah harga yang sesungguhnya. menggunakan price earning ratio, book values, dan kita membandingkan expected return dengan required return menggunakan CAPM, dan membandingkan antara intrinsic value dan market value. Bagaimana caranya? Misalkan seperti ini. Jadi, kalau kita lihat, tadi kita bicara makro economics dan industry analysis. Sekarang, perusahaan Anda punya saham harganya 31,25 dolar. Dengan share yang beredar 9.380.000 9.380.000 lembar. Oke. A lot. Ya, sorry. Share, lembar. Kemudian, valuasi itu kita bisa lihat dari price earning per share. Kalau secara industri adalah 22,4, Anda 21,6. Jadi, kita membandingkan industri seperti berapa, Anda berapa. Price per book value 9.4. price per sales 5,7. 5,2. Lebih tinggi ini price per sales Anda. Price ini adalah current price ya. Harga sahamnya ya. 31,25. Price per cash flow. Cash flow Anda berapa dibagi jumlah lembar saham, berapa dia cash flow-nya dia. ternyata price per sales Anda. Ternyata price Anda 18,9. Dan industri 19,3. Kalau kita lihat di sini, ini saham Microsoft ya. Microsoft harga saham 9,4 persen price per book value-nya dia. Price per book value. 9,4. Secara market adalah 6,3. Maka secara software industry itu dia price per book-nya dia siapa saja itu kompetitornya Microsoft. Ada siapa? IBM segala macam ya. Dan seterusnya. Mereka rata-rata software industry 6,3. Sementara Microsoft 9,4. So this is indicating that Microsoft memiliki secara industri dia leading the market above the industry. Above the industry untuk valuasi kepada price per book value-nya dia. Oke. Bagaimana cara kita mengukur book value? book value diukur secara historical. Bukan berdasarkan factor. Kemudian book value of an asset itu equal kepada original cost of acquisition. Kemudian di-adjust kepada depresiasi. Book value juga based on original cost. Sedangkan market value measure the current value of asset and liabilities. Kemudian stock price adalah market value shareholder equity divided by the number of outstanding shares. Itu adalah stock price. Oke. Floor atau minimum value adalah the liquidation value per share. kita juga akan bahas ke sana. Sekarang the return on a stock is composed of dividends and capital gains or losses. jadi kalau kita melihat berapa sih expected value di holding period return HPR ya. Misalkan kita punya expected dividend per share itu adalah 4 dollar ya. Dividendnya dia. jadi expected holding period return adalah expected dividend per share ditambah expected price at the end of the year. Jadi kita kira harga sahamannya di akhir periode itu berapa. Dikurangi harga sahamnya saat ini. Dibagi dengan harga sahamnya saat ini. jadi kalau misalkan jadi cita-cita kita sekarang adalah untuk mengetahui berapa sih expected holding period return. Selama holding period kita satu tahun berapa kita harapkan kita punya return. Ya. Caranya bagaimana expected holding period return adalah expected dividend per share ditambah expected price di akhir tahun dikurangi price saat ini dibagi price saat ini. Kalau dividendnya 4 dollar harga saham yang kita pikirkan di akhir tahun 52 harga saham sekarang 48 dibagi 48 maka didapatkan expected holding period return sebesar 16,7%. Ya. itu adalah intrinsic value-nya. Kemudian kita harus bandingkan dengan required return menggunakan CWAPM. Menggunakan CAPM. Dimana market rate-nya adalah risk free ditambah beta dikali expected dari market dikurangi dari rate dari risk free. Dimana risk free aset adalah risk free adalah 6% ditambah beta 1,2 misalkan ditambah market dikurangi risk free misalkan 5% maka return required rate of return adalah 12%. 12%. ini adalah market jadi karena risk free 6%. Kita gak ngapa-ngapain dapat return 6%. Beta 1,2 single index model ditambah market dikurangi risk free 5%. Total kita punya market rate 12%. Jadi kalau kita bandingkan market rate dengan intrinsic value 16,7 maka the expected holding period return 16,7 melebihi kepada record of return dari perusahaan ABC misalkan dengan ada margin 4,7%. Jadi kalau misalkan berdasarkan intrinsic value terhadap market price jadi intrinsic value nya itu 16,7 market price dia di 12 artinya kita memberikan return yang lebih tinggi daripada market maka ini memberikan saham dari perusahaan ini memberikan keuntungan yang signifikan nah layak untuk di koleksi kemudian expected return versus required return jadi ketika kita bicara required return expected return dan required return maka expected return tadi adalah 16,7 expected return required return nya dia di 12,0 kalau dia nilai dari expected rate nya dia lebih tinggi daripada required rate maka dia buy kalau expected rate dia lebih kecil dari required rate maka dia sell kalau expected rate sama dengan maka kita hold oke sederhana kemudian intrinsic value atau IV adalah the true value according to a model V0 sama dengan expected dari dividend ditambah expected dari price di awal dibagi dengan 1 plus k required rate of return jadi kita melihat intrinsic value nilai dari saham tersebut adalah yang tadi kita lanjutkan 4 dollar dividend ditambah harga pertamanya dia harga dia di akhir itu 52 ditambah dibagi 1 plus k k itu adalah yang tadi 12% 12% oke ini maka kita dapatkan berapa nilai intrinsic value adalah 50 dollar kalau intrinsic value lebih besar daripada market value maka kita buy ya nah tadi kita market value-nya harga saham di awal adalah 48 ya dan intrinsic value adalah 50 maka harga saham itu adalah under price compare kepada intrinsic value jadi bagaimana cara Anda mengetahui saham telekom ini sekarang under value jadi Anda lihat dari harga sahamnya berapa sekarang 48 dolar oke 48 dolar sekarang intrinsic value-nya berapa dividend dari telekom berapa misalkan dividennya dia 4 dolar per share ditambah harga saham telekom di akhir tahun di perdisi berapa kemudian required rate of return-nya berapa terus kita akan dapatkan oke intrinsic value-nya 50 dolar oke nah dari sana kita bisa lalu mengetahui oh 48 di bawah 50 artinya dia under price masih layak untuk di koleksi kemudian itu cara pertama untuk mengetahui layak atau tidak cara kedua menggunakan cara pertama menggunakan intrinsic value cara kedua menggunakan intrinsic value menggunakan dividend discount model atau DDM yaitu mempresent value-kan dividend-dividen yang akan diterima pada akhir tahun D1 D2 D3 dan seterusnya berapa dividend yang akan diterima dibagi 1 plus K 1 plus K pangkat 2 1 plus K pangkat 3 jadi kita present value-kan bila nilai V0 lebih besar daripada 48 dolar daripada nilai price-nya dia di awal maka dia under value kalau di atas maka dia over value ok the DDM says the stock price should equal the present value of all expected future dividends into perpetuity jadi dengan cara ini kalau anda bila nilai V0 dia lebih tinggi misalkan nilai V0 adalah 51 maka dengan nilai saat ini 48 dolar maka dia under value masih layak untuk di koleksi yang ketiga menggunakan constant growth DDM jadi kalau rumus ini diturunkan maka akan didapatkan nilai V0 sama dengan dividend ya apa dividend ditambah dikali 1 ditambah dengan dividend growth rate dibagi dengan K dikurangi growth sama dengan dividend dibagi K dikurangi G sama dengan 4 dolar dibagi 12 persen untuk required rate of return CAPM dikurangi growthnya dia 0,05 sama dengan 57,14 dengan nilai V0 saat ini adalah di 48 dolar dan V0 nya adalah 57 maka dia nilai V0 diatas dari nilai V0 saat ini maka dia masih layak untuk dikoleksi karena dia undervalued kalau ada pertanyaan langsung tanyakan saja ya alright so that is all about kurang lebih seperti itu penjelasannya untuk equity valuation model ada pertanyaan any questions Pak yes yang tadi di menghitung nilai intrinsic itu kan ada elemen market ya Pak itu apakah maksudnya kalau dalam konteks saham di kita berarti IHSG atau bagaimana Pak oh oke jadi kalau kita melihatnya 1 plus K K itu kan dia menggunakan ini CAPM capital asset pricing model ada yang single index ada yang multi index jadi kalau misalkan sekarang menggunakan dia menggunakan single index kita menggunakan IHSG jadi berapa market market dari return expected return dari market IHSG saat ini berapa ke depan berapa persen kenaikan itu market jadi secara market global agnostik secara market risk free artinya Anda tidak 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 dapat return 6% jadi misalkan Anda taruhnya disun surat utang negara Anda risk free tidak ada resiko dapat return 6% untuk mata ngapain Anda capek-capek investasi ke sana gitu kan sekarang saya taruh disun 6% kemudian dari market ya di apa konstanta konstanta dari expected return dari market dikurangi risk free 5% beta 1,2 dapat dia 12% ya jadi intrinsic value adalah berapa dividend yang diberikan ya ditambah harga saham di akhir periode dibagi 1 plus 12 sama dengan 50 dolar ya ini metode intrinsic value yang pertama yang kedua menggunakan dividend discount model K nya juga menggunakan CAPM tadi ya yang tadi Anda tanyakan berapa return dari market IHSG berapa returnnya sekarang market kan ya secara umum IHSG berapa ya misalkan IHSG sekarang 11% ya seluruh industri 11% artinya 11 kurangi risk free 5% beta adalah berapa koeficien terhadap risiko tersebut 1,2 ya yang mana betanya harus yang signifikan p-value di atas 0,05 eh sorry iya p-value di bawah 0,05 p-statistik di bawah di atas 1,96 oke maka didapatkan nilai K return dari CAPM capital asset pricing modelnya adalah sebesar 12% menggunakan metode yang pertama intrinsic value kita dapatkan 50 dolar yang kedua menggunakan dividend discount model kita dapatkan 57 dolar diturunkan menjadi constant growth dividend discount model menjadi 57 dolar harga sahamnya 48 dia di bawah 57 maka dia under value menjawab oke terima kasih jadi acuan marketnya IHSG ya pak ya berarti yes market thank you pak Jerry oke good here is what I want to teach on the equity valuation model so saya stop dulu recordnya right itu yang chapter terima kasih terima kasih terima kasih